Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial Sebelum di channel ini, ada bagnya teman-teman untuk selagi tangan, sehat bersih, dan selagi kesehatan Terus tetap channel ini di rumah saja ya Nah, hari ini adalah hari perilisan resmi Infinix Zero 8 dan Infinix Smart 5 Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui spesifikasi resminya, ikuti terus channel ini Nah, kemarin saya sudah membahas spesifikasi dari Infinix Zero 8 Sekarang saya akan membahas spesifikasi dari Infinix Smart 5 yang versi terendah atau versi termurah Nah, disini saya akan lanjut dari berita online yaitu kompas.com Infinix Smart 5 dirilis, ponsel Android Go dengan baterai 5000 mAh Nah, ini spesifikasi dari Infinix Smart 5 yaitu menggunakan Android Go 10 Go Edition Nah, dengan layar yaitu 6,6 inch dengan resolusi 720 x 1600 pixel ya Atau HD plus ya Bukan Full HD plus tapi hanya HD plus saja ya Nah, lalu Infinix Smart 5 ini dibekali 3 kamera belakang ya Terdiri dari 13 megapiksel dan 2 sensor QVGA ya Jadi kamera keduanya yaitu QVGA ya Nah, lalu kamera depannya yaitu 8 megapiksel ya Lalu chipsetnya yaitu octa-core 1,8 GHz ya Nah, disini masih belum dijelaskan menggunakan chipset apa ya Nah, nanti saya akan lihat di portal online lain ya Nah, ini RAM-nya yaitu disini 3GB dan penyimpanan 64GB ya Nah, ini ya Lalu baterainya yaitu 5000 mAh ya Cukup besar ya Untuk seharian ya Nah, ini lalu dibekali dengan dukungan pengisian daya 10W ya Lalu dibekali juga pemindai sidik jari ya Nah, Infinix Smart 5 ini terdiri dari 3 warna ya Yaitu biru, hitam, dan hijau ini ya Nah, ini ya Nah, untuk pasar Indonesia masih belum tahu harganya berapa ya Nah, disini dijelaskan yaitu pasar luar Indonesia ya Ini ditelaskan disini yaitu di Nigeria ya Di Nigeria ini yaitu RAM 2GB per 32 ya Lalu ini harganya disini ya Ini tutup di luar Indonesia yaitu di Nigeria tersebut yaitu 1,5 juta ya Atau 39,500 Nigeria Naira ya Nah, apakah harganya tidak jauh beda ya mungkin saja tidak jauh beda ya Mungkin harganya mudah-mudahan bisa lebih murah ya Di Indonesia untuk resminya ya Nah, saya akan cari di portal online lain ya Saya akan cari Nah, ini di gismologi.id ini ya Ini Infinix 5 hadir dengan layar besar dan baterai 5000 mAh ya Nah, ini harganya mungkin 1,5 juta atau bisa jadi kurang ya Nah, ini ya Layarnya tadi sudah dijelaskan ya Tadi 6,6 inch dengan rasio 20 banding 9 ya Dengan resolusi HD plus Sudah dijelaskan tadi ya Nah, ini dijelaskan ya disini di gismologi.id ini Bahwa Smart Infinix 5 ini menggunakan Helio P22 ya Mediatek ya Nah, dan juga disini dijelaskan bahwa Infinix 5 ini memiliki 2 versi ya Nah, 2 versi penyimpanan yaitu RAM 2GB dan RAM 3GB ya Juga penyimpanan internalnya yaitu 32GB ya ini ya Dan 64GB ya Nah, dan menggunakan Android Go 10 Edition ya Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya Nah, baterainya 5000 mAh ya yang cukup besar ya Nah, ini ya Nah, saya akan mencari spesifikasi lebih lengkapnya ya Di GSM Arena ya GSM Arena Nah, ini ya Nah, saya akan mencarinya Infinix Infinix Smart 5 ya Smart 5 ya Smart 5 Nah, ini ya Ini saya lihat disini Nah, sama ya Sama spesifikasinya ya Dari berita online tersebut ya Menggunakan layar 6,6 inch Dengan rasio 20 banding 9 Dengan layar 720 x 1600 atau HD Plus ya Dan menggunakan Android 10 Go Edition ya Sama ya Nah, ini sama ya 32GB internal dan RAM 2GB Serta 64GB internal dan 3GB RAM ya Sama ya Dan memiliki 3 kamera yaitu 13MP Kamera utama ya belakang ya Lalu kamera kedua dan ketiga yaitu QVGA ya Nah, lalu kamera depannya yaitu hanya 8MP ya Nah, ini ya Sama ya Baterainya juga 5000 mAh ya Nah, jadi seperti itu Spesifikasi dan harga kisaran ya Dari Infinix Smart 5 Spesifikasi dari Infinix Smart 5 Versi terendahnya ya Dari Infinix Zero 8 ya Nah, terima kasih sudah menonton channel ini Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share Agar channel saya terus kembang Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax